Intro Pemirsa, kami hadir dalam program Bincang Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kali ini bersama saya, Ina Jara Dan terimalah salam kami Salam sehat! Sehat Indonesia Salam sehat! Sehat Indonesia Iya, terima kasih karena masyarakat Alor, rupanya sehat semua Kita bisa berkumpul bersama dalam Bincang Sehat yang Untuk kesempatan kali ini, sebuah tema yang luar biasa Pembangunan Kesehatan dan Investasi Bangsa Kita senang dan bangga bisa bertemu dengan masyarakat di Kabupaten Alor, tentu saja Pemerintah saat ini banyak sekali dengan program-program Khususnya program Indonesia Sehat dan pendekatan keluarga PISPK Serta gerakan masyarakat hidup sehat, germas Itu intens sekali dilakukan untuk masyarakat dan ini untuk kepentingan masyarakat juga Mari kita dukung bersama program yang luar biasa ini Karena itu di kesempatan saat ini hadir narasumber yang akan berbagi pengalaman juga saya katakan Karena narasumbernya tidak datang jauh-jauh dari Jakarta saja Tapi ada juga di Kabupaten Alor yang cukup tahu kondisi kesehatan masyarakat Yang pertama narasumber kita adalah Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Bapak Pius Lustri Lanang Iya, semangat ya Pak Pius senang bisa jumpa di Alor ya Pak Bapak, bagaimana kabarnya saat ini Bapak? Kabar, baik Bu Sudah bertemu masyarakat Alor tentu ya Sudah sering Wah, luar biasa sudah sering Kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita yang luar biasa Iya, narasumber kita yang kedua Dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Kemenkes RI adalah Bapak Anjari Eskom Eshamars Apa kabarnya? Selamat datang di Alor Pak Anjari Luar biasa, sehat selalu Luar biasa, sehat selalu Apalagi kalau sudah mengenakan kain Alor di leher Itu rasanya cinta masyarakat Alor Iya Terima kasih Pak Anjari untuk berkunjung ke Alor Dan narasumber kita yang tiga Beliau adalah Kabit Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor Bapak Soni Bina Iya Pak Soni akrab dengan masyarakat Alor Iya, tentu saja Pemirsa, kalau kita berbicara soal kesehatan Mungkin juga ada yang tanya-tanya Kenapa harus menghadirkan komisi sembilan Kan begitu, harus ada anggota DPR RI komisi sembilan Beliau nanti akan menjelaskan kepada kita Apa tugas fungsi dan memenang beliau sebagai anggota DPR RI Sekaligus juga wakil ketua Tentu ini levelnya lebih tinggi Kalau sudah katakan wakil ketua Banyak kebijakan-kebijakan yang bisa bersinergi dengan pemerintah Pak Pius, biar nanti Bapak Ibu tidak bertanya dan juga pemirsa tidak tanya-tanya Kok Pak Pius ikut duduk juga ketika bincang-bincang kesehatan dari Kemen KSRI Mungkin dijelaskan dulu tugas pokok dan wewenangnya seperti apa nih Pak Pius Ada tiga tugas utama dari anggota DPR Yang pertama fungsi anggaran Kedua fungsi pengawasan Dan ketiga fungsi legislasi Kalau dalam fungsi legislasi Kita bertugas untuk membuat undang-undang bersama pemerintah Dan fungsi anggaran menyetujui atau tidak menyetujui anggaran Dan sebetulnya bukan cuma menyetujui atau tidak menyetujui DPR juga bisa mengusulkan Kemudian fungsi pengawasan Kita mengawasi pelaksanaan undang-undang, kebijakan dari pemerintah Dan sebagai Wakil Ketua Komisi 9 Saya jelaskan juga bahwa Komisi 9 itu membidangi kesehatan dan tenaga kerjaan Ada dua kementerian yang menjadi mitra Komisi 9 Yang pertama adalah Kementerian Kesehatan Kedua adalah Kementerian Tenaga Kerja Ada pun lembaga-lembaga lain yang bermitra dengan Komisi 9 Antara lain adalah BKKBN Kemudian BNP 2TKI BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Ini jelas sekali Ada juga fungsi anggaran Tentu ini sangat luar biasa Kalau saya lihat sinergitas dengan pemerintah pasti hebat Ini Bapak Saya pikir ketika Bapak berada di tengah-tengah masyarakat Cukup tahu betul kebutuhan masyarakat Bentuk konkretnya perhatian itu seperti apa ini Pak Pius? Kita ini kan Dari provinsi yang tertinggal Tertinggal itu berarti perhatian pemerintah pusat sebelum ini kurang Kurangnya bisa dilihat dari mana? Dari ketersediaan anggaran sebenarnya Karena itu kami yang duduk di DPR Senantiasnya berjibaku agar Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran tertentu Yang berkaitan dengan fungsi kesehatan Itu antara lain dengan menyediakan dak-dak KPBN Untuk rumah sakit, untuk puskesmas Kemudian kita minta agar Pemerintah membiayai pembangunan rumah sakit di PB Yang dalam bentuk Kebijakan Apa namanya, rujukan regional Rujukan provinsi dan rujukan nasional Di DAPIL saya ada dua kabupaten Dua rumah sakit yang jadi rujukan regional Yaitu rumah sakit di Maumere dan di Manggarai Sejak lima tahun terakhir ini Minimal alokasi dari PBN itu Antara 20 sampai 30 miliar Menyusul kabupaten Alor begitu ya Pak? Kabupaten Alor Sudah sering Tahun 2014-2015 Ada 10 sampai 15 M Saya taruh di rumah sakit umum daerah Kemudian saya perjuangkan juga Rumah sakit pertama Di tahun 2016 Rumah sakit pertama Di tahun 2016 Dan itu ada di Kabupaten Alor Saya ingin tahu Pak Anjari Yang mewakili dari pemerintah ya Kemenkes RI ini Terkait dengan sinergitas antara pemerintah Dengan Dewan Dengan DPR RI Ketika tadi mengatakan ada alokasi anggaran Dan sebagainya Itu kira-kira bagaimana programnya Bisa berjalan ini Pak Hari ini kami bisa bertatap muka langsung Dengan Bapak Ibu warga Alor Ini pertama kali saya datang ke Alor Wow Luar biasa Katanya punya kesan yang mendalam Kalau pertama kali datang ya Pak Tadi ngecek sambil lihat-lihat Ada sayuran kangkung Ada Apa ya Buah Sawi Ada juga Sebelum ngomongin anggaran nih Saya Kalau ujung-ujungnya anggaran itu kan Serius banget nih Saya mau cerita Tadi sudah berusukan ke pasar Terus ada buah jeruk Ada kenari Ada macam-macam tadi ya Saya sengaja datang Karena ini relevan dengan Soal hari ini ngomongin Bincang sehat dan germas Baik Bu Ina Saya mau menjawab soal sinergitas Saya ingin menambahin Pak Pius Karena saya berbahagia sekali Hari ini satu panggung dengan beliau Kapan lagi saya bisa satu panggung dengan anggota DPR Betul kan ya Bapak Ibu ya Nah Menyambung beliau ini kan wakil rakyat kita Nah beliau wakil rakyat yang mewakili rakyatnya di tingkat pusat Nah DPR beliau menyebutkan bermitra dengan pemerintah Dalam konteks hari ini bermitranya dengan Kementerian Kesehatan Tentu dalam merancang program kesehatan di pusat dan daerah Kita selalu berdialog Kita selalu berbicara dengan anggota DPR Kalau misalnya soal anggaran saja Kami mengusulkan Kalau anggota DPR tidak setuju Ya enggak jadi Enggak diketuk lalu ya Pak Pius ya Makanya memang kita selalu bersinergi soal itu Nah soal anggaran Tadi lagi-lagi langsung ngomong duit nih Sebetulnya banyak sekali mekanisme anggaran Yang sampai ke daerah Contoh saya sebut satu contoh saja Kementerian Kesehatan itu Nanti mohon Pak Pius mengoreksi saya Lebih dari separuhnya anggaran Kementerian itu Dialokasikan untuk jaminan kesehatan nasional Itu lebih dari 25 triliun Dan itu untuk membiayain seluruh rakyat Indonesia Yang sekitar 90 juta Dan itu termasuk yang dialor Itu pembiayaan JKN-nya dibayari oleh APBN Atau anggaran Kementerian Kesehatan Betul ya Pak Pius? Dan itu persekatan dengan sana Tadi saya tanya dengan Pak Soni Di alor ini peserta JKN ada berapa Yang dibiayai oleh APBN Anggaran Pusat Itu sekitar 130 ribu Itu dibiayai oleh anggaran pusat Plus PNS Dari total 196 ribu Artinya berapa? 70 persen Rakyat alor itu Sebenarnya pembiayaan Kesehatan untuk iuran JKN Itu dengan APBN Dan itu sepertujuan antara Kemenkas dan anggota DPR Itu satu contoh saja Bu Ina Berarti banyak hal Contohnya program lain misalnya Tadi Pak Pius mengatakan soal Lagi-lagi ngomong anggaran nih Ada mekanisme DAK Dana alokasi khusus Itu nanti mohon Pak Soni Berapa besar alokasi Dana alokasi khusus yang diterima Yang kemudian ada tugas pembantuan Nah di daerah timur ini saja Misalnya yang konkret lagi-lagi Bulan Di pertengahan bulan ini Ibu Menteri mencanangkan Peletakan batu pertama Rumah sakit di daerah Daerah timur ya Di Ambon Itu untuk rumah sakit vertikal Kelas B nantinya Nah ini juga Lagi-lagi bagaimana NTNT nanti juga ada NTNT juga ada Nah Pak Pius juga ada Artinya apa? Nah itu tadi beliau menyebut rumah sakit kelas B Rumah kelas B itu Besar loh Pak Dan itu Itu untuk siapa? Mendekatkan Masyarakat terhadap Akses terhadap Fasilitas pelayanan kesehatan Untuk siapa? Supaya kita semua sehatkan Sayur dan buah Dapat membuat tubuh sehat Dan melindungi kita Dari berbagai macam penyakit Sadar yang sedari dini Mengkonsumsi sayur dan buah Untuk menuju keluarga sehat Dan Indonesia sejahtera Sayur dan buah setiap hari Sehat dan cerdas Pasti! Kita kembali dalam Bincang sehat Kementerian Kesehatan Pak Soni nih Persoalan yang paling mendasar Kesehatan masyarakat Tentang kesehatan masyarakat Di Alor itu sebenarnya apa? Baik terima kasih Pak Pius Pak Anjari Ibu Ina Bapak Ibu Peserta Untuk Permasalahan kesehatan Yang masih menonjol di Kabupaten Alor Yaitu Yang pertama itu masalah fisik Bangunan puskesmas Yang mana Sampai dengan saat ini Kita baru Memiliki empat Puskesmas Yang memenuhi Persyaratan sesuai dengan PMK 75 tahun 2014 Sedangkan untuk tahun 2018 ini Kita mendapat alokasi Pembangunan fisik Sebanyak 11 Buah Kemudian yang berikut Disamping masalah fisik Yaitu masalah penyakit Kami di Kabupaten Alor ini Penyakit menular Itu masih tinggi Terutama malaria Kemudian Ada juga penyakit-penyakit Yang terabekan Seperti Perambusia dan Kusta Masih Ditemukan Di Kabupaten Alor Kemudian Masalah Ketenagaan juga Itu menjadi Permasalahan di kami Karena masalah tenaga kesehatan Masih sangat terbatas Saya menarik ketika Pak Soni Menyebut soal beberapa Penyakit tadi ya Beberapa penyakit Dan juga soal Pasar Saya mau Masuk ke penyakit Ini supaya menyambung Dengan tadi waktu Pembukaan Bu Ina Jadi Saya coba Angkat lebih tinggi dulu Tingkat nasional Jadi Bu Ina memang Kita saat ini Menghadapi dua tantangan Dalam hal penyakit ini Satu Penyakit menular Yang juga Masih banyak Tadi disebutkan Malaria Prambusia Dan lain-lain Itu tantangan pertama Tapi pada kesempatan yang sama Kita menghadapi Tantangan yang kedua Penyakit tidak menular Juga sangat tinggi Nah Apa penyakit yang menular Yang sangat tinggi tadi Tadi disebutkan Ada jantung Diabetes Kemudian stroke Kencing manis Dan lain-lain Nah Bu Ina Saya mau mengatakan Satu Supaya datanya Penyakit-penyakit itu Disebut penyakit katastropik Yang disebabkan Oleh gaya hidup kita Yang kurang sehat Dan ternyata Itu menghabiskan 30 persen Anggaran JKN KIS Kebayangkan 30 persen Secara ekonomi Kerugian Indonesia Pak Pius Bukan paham itu Oleh sebab itu Kemudian Gimana kita menghadapi Penyakit menular Yang belum juga Masih banyak Dan juga penyakit Tidak menular Yang juga naik Maka kita kembali Apa yang bisa kita lakukan Salah satunya adalah Mengajak warga Dari Indonesia Inilah termasuk Kepulauan Alor Untuk kembali lagi Bergaya hidup Sehat Yang namanya Gerakan masyarakat Hidup sehat Kita mengajak Kesana Karena apa Kalau penyakit jantung Penyakit stroke Itu kan bisa dicegah Kalau kita bisa nyegah Badan kita juga Sehat Dan juga Tidak akan keluar Biaya yang banyak Baik itu perorangan Maupun Pemerintah Begitukan ya Pak Pius Pak Pius Mungkin sedikit dukungan Ketika kita mengatakan Germas dan JKN Tadi Seperti dikatakan Sudah ditelurkan Oleh pemerintah Anggaran yang cukup besar Dan tadi Dari Pemerintah Kabupaten Alor Melalui Dinas Kesehatan Sudah mengatakan Bahwa itu cukup terkafer Bahkan masih ada Kekurangan fasilitas Begitu Nah mungkin ke depan Ini apa yang harus Dilakukan Pak Pius Ini Ya begini ya Kue APBN itu kan terbatas Dan Pemerintah Sendirikan Sekarang sedang Berupaya untuk Membuat Standarisasi Puskes Kertifikasi Akreditasi Akreditasi Puskes Di Alor baru berapa? Empat Baru empat dari Berapa Puskes Dari 26 26 PRN masih banyak lagi Dan untuk Bisa diakreditasi Ada standar-standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang harus dipenuhi Dan itu pasti perlu Anggaran Untuk proses Akreditasi pun Perlu anggaran Sentir lagi Tanpa dukungan Dari Pemerintah Pusat Mungkin Tidak Tidak akan Bisa Oleh karena itu Sebetulnya kan Dana dari Pusatnya Kan bisa Dijemput Apabila Bupatinya sendiri Proaktif Kalau Bupatinya Tidak proaktif Tentu saja Tidak bisa Saya juga Kadang-kadang Menemui kendala Ada dana yang Saya sudah Masukkan di daerah Tetapi karena Biasa daerah Lambat tender Kemudian lambat ini Lambat itu Akhirnya Dana yang sudah masuk Hanya terserap Sebagian Dan biasanya kita Saya sendiri pribadi Biasanya kapok Kalau membantu Kabupaten-kabupaten Yang lambat Seperti ini Karena masih banyak Kabupaten-kabupaten Yang sebetulnya Bisa dibantu juga Oleh karena itu Saya minta juga Kerjasama yang lebih baik Dengan Dinas Sehatan Kalau nanti Perlu bantuan Ya kita bantu Tapi dengan syarat Mekanisme Pelaksanaan di daerah Sendiri harus Simple Cepat Dan Bisa Menyerap dana Dengan maksimal Saya sendiri Disini mengatakan Saya siap Bantu Berapapun dana Yang diperlukan oleh Allah Salam Sehat Sehat Indonesia Bu Joko Sini Ya Bu Siapa yang sakit Bu Kok ada petugas puskesmas Gak ada yang sakit kok Bu Itu mereka hanya berkunjung Benar Ibu-Ibu Jadi kami datang Untuk melihat langsung Kondisi kesehatan Keluarga Ibu dan Bapak Sebagai pelaksanaan Program keluarga sehat Jadi Jangan takut Kalau ada petugas puskesmas Yang datang ke rumah Mereka ini adalah Sahabat keluarga sehat Indonesia Ayo Ceritakan kondisi Kesehatan keluarga Anda Kembali kita terima Salam sehat kita Salam sehat Sehat Indonesia Pemirsa kita masih dalam Bincang sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Mungkin Pak Anjari Bisa lebih menjelaskan Kepada kita semua Sebenarnya Program Indonesia Indonesia Sehat Dan pendekatan keluarga Atau PISPK Seperti apa Apakah Cuma sekedar Mengajak masyarakat Untuk hidup sehat Atau ada yang lebih dari itu Pak Anjari Silahkan Baik Bu Ina Pertanyaannya bagus Langsung Bicara PISPK Bicara PISPK Maka kita Bicara program Indonesia Sehat Apa itu program Indonesia Sehat Ini program Pemerintah Program pemerintah Yang juga Disetujui Kementerian Kesehatan Maksud saya Dan itu Disetujui oleh Pak Pius Dan kawan-kawan Apa itu program Indonesia Sehat Itu Ada tiga pilarnya Bu Ina Dan Bapak Ibu sekalian Untuk mencapai Program Indonesia Sehat Itu ada tiga pilar Pilar pertama Yang harus tegak Itu adalah Paradigma Sehat Dan pertama Kali Dan paling penting Adalah mengubah Cara pandang kita Bagaimana Soal sehat Dan kesehatan Siapa yang Mesti diubah Ya dari Pemimpinnya Sampai Rakyatnya Kita mesti Berpikir Bagaimana Membangun Indonesia Ini dengan Pendekatan Sehat Jadi Cara pandangnya Cara fikirnya Dibenarkan Fasilitasnya Disediakan Pembiayaannya Disediakan Itulah program Indonesia Sehat Pertanyaannya Kemudian Sekarang Lo apa hubungannya Dengan pendekatan Keluarga Indonesia Sehat Itu berawal Dari provinsi Yang sehat Provinsi yang sehat Berawal dari Kabupaten Kecamatan yang sehat Dan kelurahan yang sehat Dan desa Kelurahan yang sehat Berangkat dari Keluarga yang sehat Jadi keluarga Adalah inti Dari Gawai Gimana Kita membangun Indonesia Sehat Nah Apa Buntuknya Langkah awal ini Program Indonesia Sehat Ini Tenaga Kesehatan Ini Tepak Sony Dan kawan-kawan Nanti bisa ditanya Di Alor seperti apa Jalannya Nanti kita tanya Itu Kita mendatangi Penduduk Selama ini Penduduk yang datang Ke puskesmas Ketika sakit Ini tidak Petenaga kesehatan Kesehatan kita Yang datangi Setiap Rumah Untuk ditanya Ya ditanya Pertanyaannya sama Apa kabar Sudah makan Atau belum Gitu ya Bawah-awahnya Baru kemudian Nanti ditanya Ada 12 yang ditanya Maka kemudian Nanti wilayah Puskesmas itu Punya profil Kesehatan kan Oh Ternyata Di puskesmas ini Di lingkungan ini Ternyata Rata-rata Penduduknya Penyakitnya Rata-rata Hipertensi Misalnya Nanti Puskesmasnya baru Oh kalau gitu Dikurangi Makanan yang asin-asin Gitu ya Pak Oh masyarakatnya Rata-rata Sakitnya Batuk pilek Oh mungkin Kurang olahraga Yaudah Kita senam Rutin Setiap minggu sekali Itu Seperti Konkret Dari PISPK Sejauh mana Implementasi Dari PISPK Ini di Kabupaten Alor Pak Soni Tentunya Kita mengikuti Apa yang sudah Diwajibkan Dari Pusat Jadi Kami Kabupaten Alor Sudah mendukung Kegiatan PISPK Yang implementasinya Itu kami Laksanakan Di 26 Puskesmas Dimana Yang pertama Kami melakukan Sosialisasi Kemudian Setelah paham Baru Kita masuk Di dalam pendataan Nah untuk Pendataan sekarang ini Kami mengambil Masing-masing Puskesmas Itu satu desa Dimana kami Punya petugas Langsung menuju keluarga Mengambil data Apa yang seperti tadi Disampaikan oleh Pak Anjari Ditanyakan semua Sedangkan untuk Analisis datanya Kebetulan kami Saat ini sedang Tahap dalam pengumpulan Jadi kita belum Sempat untuk Menganalisis hasil Capaiannya Tapi dalam proses Perlaksanaannya selama ini Ada tidak kendala yang dihadapi Ada persoalan yang menonjol Tidak Pak Tidak ada Jadi kita kan baru Mulai mengunjungi Dari situ Nanti data yang terkumpul Kita akan tahu Permasalahan kesehatan Di wilayah A Apa yang Tinggi Tidak ada yang menolak ya Pak Tidak ada yang menolak Keluarga tidak ada yang menolak Kalau memang sementara berjalan Dan sampai saat ini Belum ada masyarakat yang menolak Kita berharap memang Masyarakat paham benar Dengan PISPK Sehingga ketika Dilakukan pendataan Dan kunjungan Dari DINKES ALOR Ini mendapat sambutan Yang baik Begitu Nah Mendengar yang disampaikan Pak Soni Dan juga penjelasan Pak Anjari Tadi Pak Pius ini Kira-kira bentuk dukungannya Seperti apa Untuk supaya program ini Benar-benar ke depan Bisa terlaksana dengan baik Pius Semua ini kan perlu dukungan Anggaran DPR sudah Membuat satu undang-undang Yang mengharuskan bahwa Minimal 5% Anggaran APBN itu Untuk sektor kesehatan Dan Kita sedang berjuang Agar di kabupaten Kota Itu 10% Dari APBD Nah tinggal bagaimana Kita memaksimalkan Ketersediaan Anggaran ini Untuk menyediakan Fasilitas kesehatan Dan mendukung Payanan kesehatan Dari pemerintah Yang tadi dikatakan tadi kan Pendataan Kemudian analisis Itu Kedepan Tidak bisa dilakukan Secara manual Tapi harus menggunakan Sistem Sistem IT Sehingga Data Masing-masing Daerah itu Bisa di-share Di tingkat nasional Di tingkat nasional pun Bisa langsung melihat Profil Kesehatan Masing-masing Daerah Kalau manual Tidak bisa Betul Tidak zamannya lagi Dan zamannya sekarang Memang zaman IT Segala sesuatunya Bisa langsung dilihat Di pusat Terkoneksi dengan baik Menurut data WHO 2 juta kematian Setiap tahunnya Terjadi akibat Kurang melakukan Aktivitas fisik Tapi tak perlu khawatir Dengan melakukan Aktivitas fisik Minimal 30 menit Setiap hari Anda terhindar Dari obesitas Hipertensi Dan penyakit jantung Ayo Mulai sekarang Lakukan Aktivitas fisik Minimal 30 menit Setiap hari Untuk kesehatan Anda Kembali kita terima Salam sehat kita Salam sehat Sehat Nah mungkin dari Bapak Ibu Ada yang ingin bertanya Karena kesempatan kita Waktunya terbatas Saya cuma berikan Kesempatan Dua penanya saja Jika ada Boleh nanti maju Menyampaikan nama Dan dari mana Singkat ya Dan jelas Silahkan Nama saya Niko Demus Bani Bapak Niko Demus Ya silahkan Pak Dari masyarakat Daerah mana Kawasan mana Masyarakat Teluk Mutiara Teluk Mutiara Silahkan Pak Pertanyaan saya begini Apa manfaat Program PISPK Bagi warga masyarakat Kemudian Bagaimana caranya Agar warga masyarakat Bisa ikut berpartisipasi Di dalam program tersebut Terima kasih Baik Terima kasih Kita berikan tepuk tangan Untuk Pak Niko ini Satu lagi Saya berikan kesempatan Silahkan Terima kasih Buat kesempatan Yang saya Peroleh Nama saya Esron Blegur Esron Tinggal di sekitar Lokasi kegiatan ini Di Watamelang Watamelang Ya Ini mungkin Kami berikan masukan Bagaimana Perhatian Bapak Dari Komisi Sembilan Terhadap Situasi di NTT ini Khususnya Penanganan terhadap Stunting ini Kita boleh menjawab dulu ini tadi ya Ada Pak Niko tadi Itu luar biasa Saya pikir pertanyaannya sudah Manfaat dari PISPK Dan juga bagaimana Masyarakat mengakses Kemudian soal Stunting Ya nanti berturut-turut Bisa ditanggapi Saya mulai dari Pak Anjari dulu ini PISPK ini Manfaatnya adalah Buat Kita wilayah dan juga Secara Indonesia Kita mengetahui Profil Kesehatan Setiap warga Di suatu lingkungan Nah Artinya apa Tadi saya katakan Andaikan sebuah lingkungan itu Suatu lingkungan desa Datanya sudah terkumpul Maka akan kelihatan kan Rata-rata penduduknya Sakit apa misalnya Atau yang kedua Ternyata di desa itu Imunisasinya Berapa persen yang lengkap Dan enggak Nah kan misalnya Contoh imunisasi saja lah Sekarang sedang gencar Kita imunisasi MR ya Saya anggap misalnya Di sebuah kampung Di Alor ini Imunisasinya ternyata Baru mencapai 70 persen Misalnya Lengkap Padahal target kita di atas 90 persen Maka kemudian Pemerintah pusat Dan juga daerah Bisa mengalokasikan sumber daya Saya katakan sumber daya Enggak cuma anggaran Tetapi juga fasilitas Juga sumber daya manusianya Kan gitu Juga infrastrukturnya Untuk apa Mendukung suksesnya Imunisasi Kebayang enggak Bapak Ibu Kalau kemudian Kita enggak punya data Konkret soal itu Maka kita enggak tepat Sasalan Terus yang kedua Pertanyaannya Sangat bagus Apa yang bisa Kami lakukan Supaya punya peran Keren banget Sekurangnya saya mau saya katakan Pertama Bapak menerima dengan baik Dan terbuka Ketika ditanya para nakas Jangan ada yang disembunyikan Contoh pertanyaan Dalam 12 indikator itu Berapa banyak keluarga yang ngerokok Kan gitu ya Ditanya Ada yang disembunyikan Misalnya dari 5 keluarga Sebetulnya 3 disembunyikan Cuma 2 misalnya Nah ini contoh Berapa yang punya kartu JKN Misalnya Itu terbuka Terus yang kedua Membantu menjelaskan ini Kepada tetangga-tangganya Supaya kemudian Kita semua paham Banyak hal yang Bisa dikerjakan dengan itu Setelah yang ketiga Nanti kemudian Kita ikut berpartisipasi Ketika ada program-program Kursus mas Program dari Pak Dinas Kesehatan Untuk misalnya apa Olahraga bareng Misalnya Penyuluan-penyuluan Dan lain-lain Itu yang bisa dikerjakan Menurut saya Kalau Pak Anjari Sudah menjelaskan begitu Saya pikir masyarakat Memang harus paham ya Nah kalau Pak Soni Tadi menanggapi Yang disampaikan oleh Pak Niko Seperti apa Ini harus dijelaskan dulu Baik Pertanyaan yang bagus juga Mungkin saya hanya menambah saja Jadi Konsep Daripada Program PCPK ini Kami Petugas Kesehatan Itu kan selama ini Memberikan pelayanan Di dalam gedung Untuk Pendekatan pelayanan Kami punya petugas Akan turun ke masyarakat Dia akan mengunjungi Bapak Ibu di rumah-rumah Disitu nanti dia akan bertemu Dengan semua keluarga Kemudian tadi Mengumpulkan data Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang akan diberikan Nah dari situ nanti Kita akan tahu Di dalam rumah tangga ini Apakah ada Ibu hamil Bayi balita berapa Mungkin juga nanti ada Data-data penyakit Yang kita kumpulkan Nah untuk peran serta Daripada masyarakat Kami tidak minta Yang banyak-banyak Bapak Ibu Membuka pintu Untuk menerima kami Iya Membuka pintu Dan jujur ya Pak ya Sayur dan buah Dapat membuat tubuh sehat Dan melindungi kita Dari berbagai macam penyakit Sadar yang sedari dini Mengkonsumsi sayur dan buah Untuk menuju keluarga sehat Dan Indonesia sejahtera Sayur dan buah setiap hari Sehat dan cerdas Pasti Kita kembali dalam Bincang Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Alor ini Sudah sejauh mana Ya Mensosialisasikan kepada masyarakat Tentang germas ini Dan bagaimana Ketika berada di tengah masyarakat Apakah program ini Mendapat tanggapan yang baik Dari masyarakat Germas Di Kabupaten Alor Jadi kami sudah Mendapatkan sosialisasi Dari Bapius Berserta tim Sejak tahun 2017 ya Pak ya Setahun yang lalu Dan untuk implementasi di lapangan Di masyarakat Di masyarakat kami memang Sudah memberikan sosialisasi Bahkan Ikut bersama-sama dengan masyarakat Karena yang diharapkan disini Bahwa masyarakat itu Harus beraktifitas fisik Kemudian Harus Makan buah-buahan dan sayur-sayuran Kemudian Tidak merokok Tidak Mengkonsumsi alkohol Ada satu desa yang memang Di desa itu Tidak ada yang merokok Bahkan tidak ada yang makan siri Hebat Desa tanpa merokok Ya Itu desa lakwati Desa lakwati Kita berikan tepuk tangan Untuk masyarakat ini Luar biasa Hidup sehat tanpa merokok Tanpa merokok Bahkan makan siri Ya Ini kita berikan apresiasi Khusus ya Untuk masyarakat desa Yang seperti ini Baik Kalau penjelasan dari Pak Soni Seperti itu Pak Anjari Tadi kan ada juga program Dari awal Kita mengatakan Program PSPK Sekarang germas lagi Tadi Sudah berusaha Masyarakat di tingkat desa ini Melakukan penyuluhan Atau sosialisasi Kepada masyarakat Nah Dukungan terhadap Katakanlah Dinas-dinas Kesehatan di daerah Seperti daerah-daerah terpencil Termasuk Wilayah perbatasan Seperti alor Ini Bentuk yang paling nyata Apa ini Pak Ini tidak sekedar Menelurkan anggaran Tentu saja Ya Ada Saya akan menyebutkan Satu program Yang Nanti Pak Sony bisa bantu saya Ada namanya Nusantara Sehat Apa itu Nusantara Sehat? Dari pemerintah Kementerian Kesehatan Itu mengirimkan Satu tim Tenaga Kesehatan Ke daerah-daerah Terpencil Kepulauan Dan perbatasan Saya dengar dari Pak Sony Di alor Juga sudah ditempatkan Di lima Wilayah ya Pak Ya di alor Itu sudah lima wilayah Nah Satu tim itu Minimal lima orang Artinya Lima orang Kali lima wilayah Berarti ada Relawan kita Tim Nusantara Sehat Yang ada sekitar 25 ada di sini Salah satu misinya adalah Mengajak Menyadarkan Masyarakat alor Untuk Berperilaku Hidup Sehat Dan juga Menggerakkan Mereka Supaya hidup sehat Itu salah satu misinya Jadi Itu konkret Enggak? Konkret kan itu? Sudah nyata Sangat konkret Nah sebetulnya Kita mau bilang sih Ini gerakan Masyarakat hidup sehat Atau germas ini Bukan Hanya Program Pemerintah Ini program Kita semua Kita masih ingat dulu Pencegahan Lebih baik Daripada Mengobati Itu Itu sebetulnya Apa ya Ujaran Atau Nasihat orang tua Yang sangat Sangat filosofis Tinggi Dan itu kembali lagi Germas Itu intinya gitu Kita ingin Mencegah Semuanya Dengan caranya apa? Satu Tadi Pak Soni Mengatakan Kita itu Mesti biasa Menggerakkan Badan kita Istilahnya Aktivitas fisik Minimal 30 hari 30 menit Sehari Kalau 30 hari Semenit kan Kelamaan itu ya 30 menit Sehari Bentuknya apa? Bisa olahraga Kalau di kantor Kementerian Kesehatan Itu sekarang Setiap Dua jam Ya dua jam Sekali Itu ada Peregangan di kantor Ada musik yang diputer Supaya orang senang Nah buat masyarakat Alor Saya rasa Kemarin saya lihat Banyak orang jalan Anak-anak Kecil pada main Bola di lapangan Terbuka Saya gembira Berarti memang Mereka melakukan Nah ini Jangan terus Cuma di depan TV Sambil klik Lihatin HP Harus banyak keluar Yang kedua Adalah soal apa Tadi Makan Buah dan sayur Tadi saya ke Pasar Kadilang Ternyata banyak Buah dan sayur Artinya Kita gak harus beli sih Kalau bisa nanam Itu lebih bagus Yang ketiga Mau cek Kesehatan rutin Jadi Bapak Ibu Paradigmanya Mulai diubah Di ujung yang tadi Kalau ke puskesmas Jangan cuman Pak Sakit Kalau timbang badan Ngukur suhu badan Dan lain-lain Ya datang aja Ke puskesmas Begitu ya Pak Soni Supaya kita bisa Ngecek kesehatan kita Itu Nah soal tadi Yang tidak merokok Alkohol Itu ya Kami sangat mengimbau Apo gak takut Lihat gambarnya aja Udah serem begitu Masih mau juga Gitu ya Karena merokok Membunuhmu Tapi kok ya mau Aja orang ngisap Kan gitu Saya bingung tuh Jadi itu Pak Ina Untuk mendukung germas ini sendiri Melalui tadi pangan lokal itu Ya baik Bu Jadi mungkin sebelum Ke germas tadi Saya mungkin akan Menyambung Yang disampaikan Pak Zahari tadi Jadi Bahan-bahan lokal Jadi kebetulan Kami disini ini memang Penghasil ikan Jadi di dalam Sosialisasi itu Kami Sangat mengharapkan Bahwa masyarakat Terutama nelayan Kalau dia Pergi ke laut Diupayakan Supaya ikannya itu Jangan dijual semua Tetapi harus Dibawa pulang juga Untuk dikonsumsi Oleh keluarga Termasuk juga Sayur-sayuran lokal Supaya bagaimana Mereka mengolah Sayur-sayuran lokal ini Itu Kami dari Dinas Kesehatan Kerap turun ke Masyarakat Untuk Disosialisasikan Baik Pak Anjari Dan juga Pak Sonia Ketika tadi Pak Pius sudah mendengar Penjelasannya Pak Tentu ini juga Kembali lagi Memang soal anggaran Tapi mungkin Ada hal yang penting Yang ingin Bapak sampaikan Ketika tadi Ada dukungan terhadap Program PISPK Dan juga GERMAS Yang sekarang sedang kita Bicarakan juga Mungkin juga ada Isu apa yang ingin Bapak sampaikan Mengenai kesehatan Yang mungkin Bisa menjadi hal penting Diperbincangkan ke depan Khusususnya bagi Masyarakat Indonesia Dan lebih khusus Masyarakat Kabupaten Alor Pak Pius Sebenarnya tidak ada Isu baru lagi Kita tinggal Eksekusi Ya mengeksekusi saja Tinggal Men-support Mendukung penuh Apa yang sudah Dilakukan pemerintah Karena pemerintah Tidak bisa Menciptakan ini Semua sendirian Harus ada Partisipasi dari masyarakat Ini saya ajak Mari kita Dukung bersama Dan sehatan Indonesia sehat Itu dimulai Dari keluarga Yang sehat Artinya Program jelas Anggaran jelas Bagaimana di lapangan Kan gitu Bapak ya Kepedulian wakil rakyat Dan pemerintah Langsung Alor ini jauh Kalau saya lihat Pulu kecil yang cukup jauh Iya betul Dan yang perlu dilihat lagi Tentunya ada peningkatan Program solistasi itu Baru dua tahun terakhir Itu juga karena DPRM Perjuangan DPRM Wah Sekarang ini tuh banyak orang meninggal Sedangkan usia mereka tuh masih muda Dan sebagian besar Disebabkan oleh penyakit tidak menular Seperti Serup Jantung Dan kanker Lalu bagaimana pencegahan ya Bu? Kan sekarang ada germas Apa tuh Bu? Gerakan masyarakat hidup sehat Intinya Mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari Berbanyak makan sayur dan buah Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan Serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat Dan tidak merokok Sehat diawali dari saya Kembali kita terima salam sehat kita Salam sehat Sehat Pemirsa Baik ya pemirsa dan juga audiens Kita juga akan memberikan kesempatan Kepada Anda untuk bertanya Dengan narasumber yang ada saat ini Dua penanya saja kami berikan kesempatan Karena waktu kita yang terbatas Sebutkan nama dan dari mana? Nama saya Yosefa Kayuwene Ibu Yosefa Ya silahkan Saya mau pertanyakan khususnya kepada Kepala Dines Yang pertama tentang Tiga program sehat Yaitu tentang Makan sehat Sayur, ikan Dan juga aktivitas fisik Cek kesehatan Kira-kira mana yang sudah berjalan dengan baik Di kebuatan alur ini Oh Ini yang namanya masyarakat ikut juga terlibat Pak Jadi masyarakat perlu tahu Terima kasih Ibu Yosefa Ya penanya yang berikut silahkan Ya terima kasih Nama saya Semuel Tang Bapak Semuel Bapak Semuel Bapak Semuel Ya silahkan Baru dua kegiatan yang sudah mulai rajin digalakkan oleh masyarakat Yaitu beraktifitas fisik minimal 30 menit Jadi kita lihat sekarang di mana-mana Kita punya Bapak Ibu Lansia atau Ibu Lansia ini Mereka tidak akan hanya pergi mendapat pelayanan kesehatan saja Tetapi mereka juga melakukan gerak Entah itu Tobelo Kemudian Lego-Lego dan lain-lain dia punya ini pergi Nah untuk Makanan Buah dan sayur Itu juga terus terang kami Sudah menyarankan kepada Kita punya masyarakat Dan petugas kami juga melakukan penyuluan dan demikian Tentunya untuk Yang ketiga Itu untuk check up kesehatan Yang minimal 6 bulan sekali Kalau kemarin-kemarin Banyak kita punya Bahkan pegawai pun Untuk men-check up mereka punya kesehatan itu takut Takut mereka tahu mereka punya penyakit duluan Tetapi sekarang Rata-rata setiap instansi itu Mereka meminta Memberikan Dari kesehatan untuk memberikan sosialisasi Bahkan Pemeriksaan PTM Dan itu sudah berjalan hampir di semua kantor Termasuk juga di tingkat puskesmas Di tingkat puskesmas yang lebih menonjol yaitu Pemeriksaan Kanker Servik dengan metode IPA Dan itu sudah terlaksana hampir di semua puskesmas Yang mana sasarannya ibu-ibu Untuk Kami punya petugas yang jelas Kita disini sudah siap Ada beberapa puskesmas yang kami jadikan fokus untuk pemeriksaan IPA tadi Yaitu puskesmas Mebung dan puskesmas Kenarirang Jadi bapak ibu yang ada di puskesmas yang lain Jika ingin mau memeriksakan kesehatannya Bisa Langsung di puskesmas Atau kalau ada merasa Terkenal Kanker Servik Untuk mau diperiksa IPA-nya Bisa Melapor ke petugas puskesmas Sehingga bapak ibu akan diantar nanti ke puskesmas Mebung dan alor kecil Nah untuk kegiatan germas ini tentunya kami Dinas kesehatan tidak bisa bekerja sendiri Bapak ibu sekalian Yang jelas kami disini bekerja sama dengan beberapa dinas sektor terkait Antara lain Kami bekerja sama dengan Bapak Litbang yang berkaitan dengan anggaran tadi Kemudian dengan dinas pertanian dan tanaman pangan Untuk tadi sayur-sayuran dan buah-buahan Kemudian dengan dinas perumahan Untuk menciptakan kondisi lingkungan rumah yang sehat Kemudian dinas PU Itu untuk menyiapkan infrastruktur tadi Sehingga kalau bapak ibu ke puskesmas Infrastrukturnya sudah baik Begitu juga dengan badan desa Jadi badan pembangunan masyarakat desa BPMD Yang mana bapak ibu bisa tahu bahwa dana-dana sekarang itu Melalui Menteri Desa itu langsung di desa Disitu juga kami berperinasi Sehingga dana-dana yang turun ke desa juga Memperhatikan masalah kesehatan yang ada di masyarakat Apa beda germas dengan program kesehatan yang lain? Singkat Pak Pius Bedanya kalau yang lain mungkin titik beratnya adalah Menanggulangi ketika sakit Sementara germas lebih kepada promotif dan remen Promotif luar biasa ini jawaban Singkat tapi jelas gitu ya Ya Pak Anjari boleh ketiga-tiganya ditanggapi juga tadi Tiga-tiganya ya Saya mulai dari Pak Petu Pas giliran kita nanti Sakit maka uang itu membuat kita itu Yang kedua pertanyaan apa sih bedanya germas Dengan program yang lain Lagi-lagi Pak Pius sudah menjawab ini lebih kepada pencegahan germas Yang lain mengobati-mengobati Saya nambahin satu lagi Kalau program selama ini dari pemerintah Kalau gerakan masyarakat hidup sehat Namanya juga gerakan masyarakat hidup sehat Justru kuncinya ini harus berangkat dari kita masyarakat Pemerintah dan DPR itu Ngajak ayo kita sehat Ayo kita makan buah sayur Ayo kita olahraga Tapi masyarakatnya harus aktif Ada harapan Pak Petu sebenarnya Yang seperti ini forum itu tidak lima tahun sekali Ini program setiap tahun ada Kita berharap memang ini bagian yang sangat luar biasa Ketika pemerintah pusat bersama-sama dengan DPR RI Dalam hal ini melalui komisi 9 ya Hadir di tengah-tengah masyarakat Tentu ini menjawab kerinduan mereka Terutama mencari solusi-solusi Dalam berbagai persoalan kesehatan Saya akan memberikan kesempatan Setiap narasumber untuk menyampaikan Pernyataan akhir atau semacam Closing statement sebagai penegasan Untuk kita semua di akhir dari talk show ini Saya mulai dari ya Pak Soni silahkan Untuk menciptakan kondisi kesehatan Tentunya kami Dinas Kesehatan tidak bisa berdiri sendiri Di samping kami sudah bekerja sama dengan Lintas sektor yang ada Yang paling utama adalah dukungan dari masyarakat Kami mengajak Mari kita menciptakan generasi alor yang sehat Mulai dari kita punya anak-anak Dengan mensukseskan pendekatan PISPK dan GERMAS Baik, terima kasih Pak Soni Selanjutnya Pak Anjari Silahkan Pak Anjari Dalam GERMAS itu ada motonya Sehat berawal dari saya Kalau kita sehat Maka kita akan produktif Bisa sekolah, bisa bekerja, mencari nafkah Bisa berinteraksi dengan masyarakat Nah itu kita jadi produktif Kalau produktif Maka kita akan sejahtera Sehat itu penting Kalau kita sudah sehat Maka kita bisa melakukan apa saja Nggak ada orang itu Bisa bahagia, sejahtera Kalau sakit Sehat, maka saya ngajak Bapak Ibu semuanya Yuk sehat mulai dari kita masing-masing Mulai dari mana? Biasakan olahraga rutin Biasakan makanan yang bergisi Betul? Dan juga periksa kesehatan Kepuskesmas Atau ke rumah sakit terdekat Baik Pak Anjari Dan terakhir saya berikan kesempatan Kepada Pak Pius Lus Trilana Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Dari fraksi Gerindra Kekayaan tidak ada gunanya Jika Anda tidak sehat Jika Anda tidak sehat Anda tidak bisa Buat apa-apa Jadi Investasi terbesar buat Masa depan kita adalah Perusahaan sehat sejak muda Wah ini pesan yang luar biasa Bapak Ibu Terima kasih untuk Pak Soni Pak Anjari dan juga Pak Pius Kesehatan itu adalah Investasi yang terbaik dalam hidup ini Memiliki kekayaan sebanyak apapun juga Tidak akan berharga jika Anda tidak sehat Karena itu Mulai dari saat ini Pahamilah program PISPK dan Germas Ada informasi kesehatan yang ingin kami sampaikan Untuk Anda Saluran informasi kesehatan Berupa pengaduan Dan juga saran Ya Tentang pembangunan kesehatan Boleh disampaikan Atau boleh kontak ke Halo ke Menkes Kode lokal Kemudian Seribu lima ratus Lima enam tujuh Ini mudah Kode lokal Daerah setempat Baru Seribu lima ratus Lima enam tujuh Itu mudah sekali Atau update berita dan info kesehatan Bisa mengakses di website www.kemkes.go.id Dan juga follow akun twitternya di At Kemenkes RI Indonesia sehat Masyarakat sehat Mari masyarakat Alor Peduli kesehatan Dari Alor Untuk Indonesia Terima kasih Saya Ina Jara Mewakili kerabat kerja yang bertugas Salam Sehat Salam Sehat Salam Sehat Terima kasih. Terima kasih.